Untuk yang pertama kali kalian tinggal klik remote di bagian bawah dan klik sampai berwarna hijau seperti ini Lalu pencet tombol staternya ini satu kali sampai berbunyi dan menyala Setelah itu putar bagian ini sebanyak dua kali sampai miring dan sampai speedometernya menyala Nah ini sudah bisa digunakan sepeda motornya Untuk mengematikannya kalian tinggal balikan tombol seperti ini lalu klik remote-nya seperti tadi sampai berwarna merah Nah ini tandanya sudah mati Mau mengaktifkan alarmnya kalian tinggal pencet remote yang bagian atas dan klik sampai berwarna merah Itu nanti tandanya alarm kalian sudah menyala seperti ini Jika senggol-senggol sudah berbunyi Cara mematikannya juga sama ya Terima kasih